Halo teman-teman, jumpa lagi di AlvanHK Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara cepat membuka unprotected Excel tanpa password. Bagi kalian yang belum tahu, simak video ini sampai selesai. Let's check it out. Di sini saya sudah mempunyai file Excel, di mana file Excel ini sudah saya protect baik itu sheet maupun workbooknya. Kita cek di review, di unprotected sheet, saat di klik maka di situ harus memasukkan password. Begitupun untuk protect workbook, saat kita klik maka di situ harus memasukkan password. Jika sebuah file Excel sudah di protect, baik itu sheet dan juga workbook, maka akan ada beberapa menu yang tidak aktif. saat kita inset, maka dia tidak akan bisa, ataupun delete tidak akan bisa. Dan saat coba untuk memasukkan huruf, maka juga tidak akan bisa. Lalu bagaimana caranya untuk membukanya jika kita lupa password ataupun tidak tahu passwordnya. disini saya akan memberikan bagaimana caranya. Kalian tekan tombol pada keyboard, ctrl A ya, kombinasi ctrl plus A. lalu kalian tekan tombol ctrl plus C. Selanjutnya kalian tekan tombol ctrl plus N. Untuk membuka worksheet baru. Dan yang terakhir kalian tekan ctrl plus V. Nah, disini kita akan mencobanya. Kita lihat di review. Untuk unprotect sheet saat di klik, nah disitu sudah tidak perlu memasukkan password. Artinya sudah terbuka ya. Dan untuk protect workbook, saat di klik juga tidak perlu memasukkan password. untuk membutuhkannya kita coba insert. Nah, disini untuk insert sudah bisa. Dan kita coba untuk memasukkan meng-input huruf. Kita coba input huruf. Kita ketikan. Nah, oke teman-teman disini sudah berhasil ya. Caranya untuk membuka unprotect sheet. Dan cara ini juga bisa digunakan untuk membuka workbook yang terprotect. Oke teman-teman, caranya sangat mudah dan cepat. Bisa kalian praktekkan. Bisa kalian share kepada teman-teman yang mungkin disitu membutuhkan. Oke teman-teman, sekian dulu video tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. See you next time. Sampai jumpa di video tutorial.